Om Swastiastu, Alam Budaya, Alam Kebajikan. Selamat sore saya ucapkan selamat datang kepada para semua peserta dan pengisi acara Forum Sejarah Diplomasi yang berjudul Diplomasi Maritim dalam Lensa Historis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Agis Putra Adli, mahasiswa ilmu sejarah UI Angkatan 2021, perwakilan dari Studi Club Sejarah UI yang akan bertindak sebagai MC dalam acara sore hari ini. Acara sore hari ini akan diisi oleh pembicara pertama, yang ini Dr. Siska Prabawa Ninkias, selaku Direktur Paramadina Graduate School of Diplomasi. Pembicara kedua, datang dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Yunani, yakni Bapak BWAKN Junjunan. Selamat sore dan selamat datang Pak Bu. Selamat sore. Ya, sebelum kita mulai, di sini Panitia telah menyiapkan sebuah film yang akan memperkaya wawasan kita tentang sejarah diplomasi. Untuk operator, waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, terima kasih operator atas film yang telah diputar tadi. Untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman, para peserta, dan seluruh tamu yang telah hadir dalam ruang jam ini untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan di kolom chat oleh Panitia agar mendapat e-certificate dan lisensi dari pembicaraan diskusi pada sore hari ini. Sore hari ini rangkaian acara akan dipandu oleh moderator Mas Wildan Sena Utama selaku dosen sejarah Universitas Gajah Mada dan kandidat PhD di University of Bristol. Nah, sekaligus Mas Wildan sendiri sebagai anggota Forum Sejarah Diplomasi, dan kepada Mas Wildan, waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih Mas Agassi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, semua yang hadir di sini menyempatkan waktunya, dan khususnya kepada Pak Dubes Republik Indonesia Tukuyinani, Pak Bebeb Junjunan, dan juga Dr. Siska Prabawan Intias dari Paramadina, kita kembali lagi dalam serial diskusi yang kedelapan dari Forum Sejarah Diplomasi, sejak pertama kali forum ini digagas akhir September 2021. Terakhir itu sebelum puasa, kita diskusi dua kali, yang pertama tentang diplomasi Indonesia di PBB, di masa revolusi, dan juga diplomasi beras Indonesia kepada India di masa revolusi. Dan kali ini untuk pertama kalinya kita diskusi tentang sejarah diplomasi maritim, setelah sebelumnya kita lebih banyak diskusi tentang sejarah diplomasi bilateral Indonesia. Dan topik diskusi hari ini adalah diplomasi maritim Indonesia dalam lensa historis. Dan terima kasih kepada Pak Bebeb Junjunan dan Mbak Ica, Prabawan Intias yang mau menyisihkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada topik yang jarang dibahas dalam historiografi Indonesia ini. Meskipun hari ini kita diskusi sejarah, namun seperti yang kita tahu bahwa sejarah adalah persoalan masa kini, penelitian-penelitian sejarah digerakkan oleh kesadaran akan masa kini, situasi dan tantangan hari ini, dan juga masa depan. Dan begitu pula mengapa forum sejarah diplomasi mengangkat tema ini juga berangkat dari kesadaran masa kini. Mengapa Indonesia semakin concern memperhatikan masalah maritim selama setidaknya 8 tahun terakhir? Mengapa Indonesia berupaya memujudkan dirinya sebagai poros maritim dunia? Apakah memang benar ada pergeseran paradigma konsentris dari negara agraris menjadi negara maritim dalam sejarah modern Indonesia? Dan ini semuanya mengantarkan kita pada pertanyaan besar bagaimana perjalanan Indonesia secara historis sebagai negara kepulauan membangun kedaulatan dan potensi maritimnya? Nah pertanyaan ini penting karena sebagai negara baru di tahun 1945 Indonesia menghadapi pekerjaan besar warisan historis dari kolonialisme bagaimana Indonesia mengembalikan kitahnya sebagai negara maritim? Kita tahu bahwa Indonesia ketika masih bernama Nusantara di era prakolonial kerajaan-kerajaan besar di Nusantara kerajaan-kerajaan yang besar itu adalah kerajaan yang berbasiskan maritim dari Sriwijaya sampai kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa Demag, Resik, Tuban, dan lain-lain. Dan kerajaan-kerajaan inilah yang mengkoneksikan pulau-pulau Indonesia membangun jaringan antar pulau melalui perdagangan Sarto Anokarto Dirjo, begawan sejarah Indonesia menyebut integrasi Nusantara melalui perdagangan atau era emporium ini sebagai awal mula dari sejarah Indonesia modern Namun ketika kolonialisme datang, semuanya berubah interkoneksi perdagangan nasional dan koneksi jaringan perdagangan Nusantara dengan global dikendalikan awalnya oleh Portugis, kemudian Belanda dan Belanda ini tidak hanya ingin menguasai jalur perdagangan tapi juga menguasai proses perdagangan dari hulu ke hilir dari proses produksinya, membangun pertanian, perkebunan untuk mensuplai pasar ekonomi dunia dan imbasnya adalah pasca kolonialisme datang kerajaan-kerajaan di Nusantara itu terdesak makin ke dalam ke basis agraris dan dipaksa untuk bekerjasama memenuhi komoditas-komoditas untuk pasar global dan mengetahui perjalanan historis dan tantangan Indonesia mengembalikan kitanya sebagai negara kepulauan yang berbasis maritim untuk itu perlu kita ketahui bersama dan untuk mendapatkan pencerahan itu kita mengundang pembicara pertama Bapak Bebeb Junjunan beliau Duta Besar Republik Indonesia untuk Yunani pengalaman diplomatik Pak Bebeb banyak bersinggungan dengan urusan maritim dan teritori sebelum menjabat Duta Besar misalnya Pak Bebeb merupakan Director for Legal and Territorial Treaties di Kemenlu dari tahun 2017 dan banyak sekali bersinggungan dengan masalah-masalah maritim dan teritori di Kemenlu dan ia mendapatkan gelar sarjana dan masternya dalam bidang hukum internasional dari UNPAD dan University of Kent, Inggris Raya dan saat ini juga merupakan kandidat doktor ilmu hukum di UNPAD untuk pembicara pertama Bapak Bebeb Junjunan waktu saya persilakan terima kasih terima kasih Mas Budan selamat sore teman-teman di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan selalu saya sampaikan salam sehat untuk kita semua yang ingin saya sampaikan yang paling penting adalah saya enggak tahu nih Mbak Ica, Mbak Siska kita pernah bergala satu dua kali dan memang para Madinah ini saya lihat mungkin salah satu universitas yang fokusnya agak berbeda dengan yang lain melihat dari sisi NKRI sebagai sebuah negara yang sifatnya maritiman dan juga terima kasih kepada Mas Mas Widiarso ini enggak ada enggak ada kaitan sama konspirasi antara kita dengan Mas Widiar karena Mas Widiarso yang pernah berhubungan di Atena tapi kira-kira ada sedikit lah terima kasih kepercayaan yang terhormatan bagi saya untuk bisa hari di sini sebelum saya memulai beberapa hal terkait mengenai bagaimana katakanlah saya sebagai seorang praktisi melihat sejarah diplomasi maritim Indonesia ini agak efektif terhadap apa yang kami laksanakan jadi sebagai seorang pegawai negeri kemudian juga Atsu AFN kemudian di bidang tersebut mencoba mengulas untuk pertemuan kita kali ini lebih kepada sebuah rundutan refleksi jadi rundutan refleksi diplomasi maritim Indonesia yang mungkin nanti kita coba dan saya akan fokus kepada apa yang menjadikan kita saat ini tadi kan Mas Widiar bicara ya kebelakang itu mengenai masalah seri Wijawa saya ingin dengar lagi nih kalau ada teman-teman yang bisa membawakan materi ini dengan lebih luas dan bagaimana kita melihat itu mungkin akan memperkuat karena saya akan berbicara mengenai bahwa proklamasi Indonesia itu tidak hanya sekali ternyata kita melakukannya selama kalau tidak tiga kali baik saya mau izin untuk share screen sudah bisa dilihat ya teman-teman ya baik terima kasih nah saya mencoba untuk menguat ada satu penggunaan bahasa yang disebut melatih secara latin bahwa koeksisten antara apa yang kita saat ini alami itu ada kaitan dengan cara berpikir bangsa ini yang tadi sudah saya sampaikan secara sejarah Mas Widia saya pikir oke lah nanti saya dukung juga siapa tahu mungkin bisa korenasi dengan akademisi di sini kemudian kita membangun ada persamaan persepsi tentang bagaimana memandang sebuah negara maritim saya pikir kami siap lah ini kebetulan ada teman-teman dari Kameri juga yang gabung pada saat waktu itu kita bisa kolaborasi dalam sejarah ke depan termasuk teman-teman apakah dari forum ini atau masing-masing dari UI maupun dari UGM atau dari para madina nah saya mencoba merefleksikan bahwa evolusi pola pikir kita itu menceremikan gerakan suatu bangsa karena kalau kita berbicara mengenai diplomasi maritim kemudian kita bicara mengenai Indonesia kemudian kita bicara mengenai revolusi yang kita alami sejak tahun 2008 sampai ke tahun 1995 itu merupakan sebuah pola pikir yang agak ekstrim kalau menurut saya karena apa? karena apa yang menjadi pemikiran itu kemudian kita rasakan pada saat kami di lapangan melaksanakan tugas-tugas yang relevan dengan tujuan ini nah saya mencoba untuk melihat itu kemudian nanti kita coba bahas bersama bagaimana sebenarnya cakupan itu menjadi strategi kita ke depan karena sejarah ini kan tidak berhenti pada saat selesai hari ini tetapi mungkin ke depan kita bisa melihat lebih jauh lagi nah dari tiga hal yang saya rudut ini kita coba secara spesifik walaupun secara langsung tapi bahannya sudah saya sampaikan ke Maswit melalui Maswit nanti akan kita bahas secara spesifik nah saya akan menggunakan pendekatan yang dibuat oleh Christian lainnya di dalam bukunya menyampaikan mengenai maritim diplomasi 21st century bahwa ada drivers dan challenges nah kita ternyata menggunakan pendekatan ini yang dibuat pada tahun 2019 mengenai buku putih tentang kebijakan kelautan yang dibuat oleh Kemenko Maritim nah pola inilah yang kalau kemudian saya melihat secara spesifik pada saat menerjemahkan dalam sebuah kebijakan bahwa ternyata semuanya sama bicara mengenai pengelolaan kemudian bicara mengenai how to interact internationally dalam international relations kemudian membagi kegiatan dalam tiga kategori yang saat ini kalau kita bicara mengenai kategori ini kita baru sampai diplomasi kooperatif dan persuasif kita belum sampai pemaksaan karena itu belum terjadi kita lihat misalnya perkembangan antara konstelasi politik di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat itu sudah dalam konsep yang menurut saya lebih persuasif tapi koersif dengan menggunakan bahasa yang ada nah diplomati maritim diplomasi maritim yang kemudian oleh Christian Lamer terjemahkan ke Indonesia itu mungkin kita lebih berbicara mengenai how our apa namanya foreign politik relation kita itu dijalankan tapi saya menggarisbawahi yang terpenting adalah sebetulnya pada saat kita bicara mengenai pelaksanaan untuk menjamin wilayah kemudian kedaulatan dan pengamanan nah ketiga inilah yang sementara ini kalau kita lihat lagi di bawah bahwa memang kita dalam posisi yang sangat strategis kurang lebih seperti itu nah kalau kita bicara mengenai pra-45 kemudian pasca-45 kita memang lebih akan spesifik kepada bagaimana perkembangan konsep ini karena inilah yang memberikan dasar kenapa diplomasi maritim kita berubah dari pandangan tahun 2008 1928 untuk membangun rasa nasionalisme kemudian dengan revolusi kita terkait mengenai masalah kemerdekaan kemudian berlanjut pada masalah bagaimana konsep wilayah ini bangun diselintas bahwa dulu ada permasalahan ini pasca-45 ini permasalahan muncul kemudian ada Swiss cheese teori ini teorinya Pak Asamgera Yuda mengatakan kenapa Swiss cheese karena dipotong-potong sama orang dipotong-potong sama negara siapapun yang bisa masuk dalam namun kemudian perkembangan ini berlanjut dengan sebuah deklarasi yang ya kalau saya katakan ini adalah revolusi di Indonesia second proclamation of Indonesia karena dalam konteks kami tidak ada pemikiran yang sangat sederhana dalam konteks seorang Mokhtar Kusumat Maja kemudian dideklarasikan secara politis oleh Juanda dan dalam bahasa Peranggis benar wala jadilah kita tapi tentu saja ini tidak tidak berarti bahwa sebuah pendekatan yang sederhana tetapi pemikiran dari Pak Mokhtar kemudian diterjemahkan secara politis oleh Pak Juanda itu memberikan satu konsep yang kemudian kita tetapkan undang-undang kenapa karena proses diplomasi yang kita lakukan adalah pertama harus tertulis walaupun tidak digunakan dalam sebuah peraturan nasional tetapi lebih pada kontinitas kita untuk menyampaikan dalam tertulis itu sangat penting untuk menjadi sejarah nah deklarasi ini kemudian sebetulnya membuat bahwa ada konsep perubahan visi yang mendasari kenapa sebuah deklarasi politik ini yang belum punya kekuatan hukum kita tegaskan kemudian dengan undang-undang yang notabene kemudian merubah wilayah tadi dari TZMKO 39 kemudian kepada kondisi saat itu di Indonesia sebelum sebelum deklarasi kemudian dituangkan seperti ini tentu ini bukan hal yang mudah tetapi sebuah proses yang memang kita mengatakan karena timbul dari upaya diplomasi nah sejarah diplomasi inilah yang menurut saya perlu menjadi pegangan teman-teman kita semua kita semua terutama pada saat Pak Mohtar menyampaikan bahwa ada transformasi dari deklarasi juana yang dikebukin setiap negara saat itu terutama Belanda kemudian dibuat dalam sebuah konsep yang muncul yang dikenal diakui dalam kontrasional itu melalui unclos ini sangat spesifik kita tidak bisa menafikan proses ini bahwa perkembangan dari pasca 45 sampai ke tahun 57 kemudian ke saat proses unclos dibuat di 85 itu 82 itu otomatik merupakan proses informasi tidak ada pergerakan sejarah yang menggunakan koersif oleh Indonesia tidak lebih pada nah kemudian kelanjurannya adalah bagaimana kemudian Pak Mohtar setelah dia menyatakan seperti itu kita perlu menjejali apakah pada saat setelah tanggal setelah di tanah tanganinya unclos 82 kemudian di ratifikasi entry into force tahun 85 kemudian kita meratifikasi di tahun 95 nah tahapannya sangat sederhana jadi terjadi sampai ke sini ini sejarah yang tidak bisa kita nafikan dan kita harus masukkan seperti salah satu point of entry bagaimana diplomasi kita bergerak sejak kemudian sampai saat ini nah perjuangan ini penting jadi bahwa tidak lagi konsep tapi fakta faktanya apa karena kita berbicara mengenai tiga putaran berunding arti penting bagi Indonesia adalah pertama adalah bahwa ada bab 4 dari unclos tahun 82 yang mendeklarasikan sebetulnya bagian deklarasi juanda kenapa pertama karena merubah merubah teritori merubah konsep pulau merubah total area kemudian dulunya hukum internasional tidak mengenal bagaimana sebuah konsep itu muncul tapi kemudian kita bisa karena kalau kita bicara mengenai bab 4 inilah clear untuk menggunakan di pasal 46 jadi teman-teman jangan sampai hilang ini ini jangan sampai hilang karena apa karena ini sekarang yang sedang diotak ati oleh beberapa negara besar negara-negara yang memang menginginkan tidak terjadinya sebuah konsep yang memagari sebuah wilayah-wilayah kepulauannya menjadi satu hal yang penting nah kepentingan nasional apa sih pasca untuk 82 kalau menurut tema kami saat ini adalah bahwa diplomasi maritim berubah dari konsep yang kita bergerak untuk mengamankan wilayah dan bagaimana kemudian kita mengamankan lebih jauh yaitu merubah dengan 10 negara tetangga mau tidak mau karena ini perubahan peregasan yang dari mulai ratifikasi kemudian penyesuaian undang-undang kemudian juga penegasan konsep yang dalam konteks undang-undang sudah kita lakukan nah ini hasilnya yang sudah kita kita daftarkan ke PBB di tahun 2008 terakhir kemudian kita pastikan bahwa peta terakhir yang dibuat tahun 2015 sudah menegaskan bahwa inilah wilayah kita dari mulai Sabang sampai Merauke dengan menggunakan berbagai koordinat yang muncul dengan pulau-pulau terluar sebagai titik dasar yang digunakan sebagai sebuah negara kepulauan nah perkembangan seperti apa yang sudah muncul kita konsepkan seperti ini tetapi pada intinya adalah bahwa NKRI berdasarkan pada undang-undang nomor 33 tahun 2008 sudah menegaskan hal tersebut jadi kita gak usah khawatir bahwa ini merupakan sejarah yang tidak mungkin lagi dipatahkan oleh negara lain yang penting kita seperti kondisi nah bagaimana kemudian kita melihat sebuah proses itu kemudian menjadikan kondisinya reflektif bahwa kita berbicara mengenai diplomasi kedaulatan akhirnya setelah diplomasi panjang mengenai kewilayahan kita masuk kedaulatan intinya apa masalahnya adalah mempertahankan hal tersebut dan kemudian integritas teritori nah ini yang kemudian menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk melihat pasca ada deklarasi itu sendiri intinya adalah bahwa prinsip hukum negara kumulung diakui kebijakan kumulungnya diperkuat diplomasi Indonesia difokuskan melalui proses yang kita sebut sebagai waran diplomasi nah diplomasi perbatasan ini yang merupakan kebijakan diplomasi yang memperkuat kedaulatan dengan judusi nasional Indonesia setelah implementasi dari UNPLOS pasca pasal 46 15 Jumat 83 menegaskan mengenai laut teritorial kemudian ZTE dan lada sekontinen ini kemudian yang menjadikan dasar hukum kita bahwa dengan adanya deklarasi undang-undang nomor 4 kemudian UNPLOS mengkonsepkan seperti itu dan Alhamdulillah gitu ya tidak ada satu negara pun setelah UNPLOS diakui dan berlaku atau entry to force yang memprotes mengenai status dan konsep yang ditegaskan dari Juanda menjadi archipedic state konsep archipedic state principle itu tidak ada tapi memang pada saat proses itu banyak banyak pertimbangan karena itu ada ada take and give mungkin Mas Wildan Mbak Ica mungkin pernah dengar kita lagi berbicara mengenai fear mengenai fear kemudian ada pasal 51 yang dipertanyakan oleh berbagai kemudian lembaga kita bahwa itu adalah sebuah pasal yang melemahkan Indonesia menurut kami tidak kita mendapatkan pasal ini atau memberikan pasal itu kepada negara lain tapi kita mendapatkan status dan konsep sebagai sebuah negara kepulauan nah karena kita punya konsep negara kepulauan tersebut yang menurut emat saya kemudian perlu kita menyambungkan dengan wawasan nusantara ini yang mungkin sejarah yang panjang tadi Mas Wildan bicara mengenai sejarah suwijaya sejarah majapahit kemudian sejarah-sejarah yang relevan dengan kita mungkin bisa kita lihat sebagai salah satu sebuah proses yang kita pegang bahwa sebenarnya buat diplomasi kita perlu mengambil sikap-sikap yang muncul dari sisi yang lebih relevan nah berdasarkan hal tersebut karena wawasan nusantara spesifik sekali kita mungkin bisa menyisir satu persatu untuk melihat sejarah kebelakangnya kenapa muncul konsep resiliens kenapa muncul konsep teritori kenapa muncul konsep development dan juga konsep defense nah bagi kita saat ini lebih pada konsep teritori sudah punya development sedang berjalan bagaimana kita men-defense dan resiliens ini yang mungkin menjadi salah satu poin yang tidak mudah Pak Jokowi sudah menegaskan Menlu sudah mengingatkan tentang kebijakan ini bahwa prioritas politik luar negara kita sudah dalam konteks bagaimana kedaulatan ini muncul nah peran Indonesia di kawasan global itu re-effective karena pendudukan WNI dan dikdiplomasi ekonomi itu bagian dari dalam tapi prioritas diplomasi kedaulatan dan diplomasi internasional itu menjadi sangat terlepan nah kalau kita bicara kemudian mengenai masalah batas maritim kita dengan 10 negara saya pikir ini bukan yang mudah sehingga diplomasi maritim itu akan mencoba untuk memproyeksikan bahwa politik luar negara dan diplomasi perbatasan tidak mungkin dipisahkan nah sekarang kebijakan dasarnya apa karena tadi itu pada saat kita membangun konsep Juanda masuk ke unclose kemudian sekarang kita mempunyai wilayah yang tegas bagaimana kemudian ternyata bahwa hasil itu mempunyai dimensi internasional dari si batas wilayah tadi yang harus kita kuatkan dari si kedaulatan integritas wilayah sehingga kemudian kebijakannya adalah bagaimana diplomasi itu diplomasi maritim itu lebih spesifikkan kepada diplomasi perbatasan negosiasi adalah salah satu hal yang penting karena Pak Unclose mengatakan kita perlu negosiasi pasal 15 pasal 74 pasal 83 mengatakan seperti itu sehingga pengelolaan masalahitas batas melalui mekanisme yang ada saat ini adalah kesama bilateral bisa perundingan bisa kegiatan-kegiatan yang mungkin terlepas dengan kondisi yang ada karena apa karena kita membagi wilayah-wilayah menjadi seperti ini kita bicara mengenai internal waters laut jawa misalnya itu sudah kita punya enggak ada cerita orang memasuk ke sana tapi kemudian disini kita sebagai negara kepulauan ada konsep laut teritorial ini yang yang perlu kita pahami sejauh mana sebenarnya tidak sama dengan negara lain atau bagaimana kita mengamankan dengan negara tetangga untuk menifasikan bahwa tiga wilayah tadi laut teritorial zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen itu spesifik dengan penggunaan bahasa yang sangat tidak reflektif kenapa karena ternyata kita ini kalau dilihat dari sisi itu negara yang paling aktif dalam perundingan batas maritif sedunia tidak ada yang lain kalau kita bicara mengenai bagaimana progres ini ya itu kita hanya sampai 2020 hari 2021 masa itu sangat menurun sekali tapi intinya adalah bahwa dari total negosiasi dalam lima tahun terakhir itu sudah menyelesaikan 82 perundingan dan kita menghasilkan dua ratifikasi batas wilayah dengan Filipina dan dengan Singapura nah total perundingan ini menguatkan posisi itu kenapa? karena kalau kita bicara mengenai statistiknya saja dari kita mulai merdeka kemudian perjanjian pertama batas wilayah maritifin di tahun 69-70 dengan Malaysia dan Singapura itu kita sudah hampir menyelesaikan 50% dari luar biaya kita dan semuanya melalui sebuah proses diplomasi ini yang memperkuat posisi kita saat ini nah kemudian kalau kita bicara setelah memahami itu ada kewanangan negara pantai yang berdasarkan bungkus yang kemudian mungkin diplomasi ini harus kita bagi dua gitu diplomasi yang sifatnya ke luar wilayah dan kemudian ke dalam kenapa? karena ternyata teman-teman kementerian lembaga kita secara keseluruhan itu belum memahami bedanya kedaulatan dan hak berdaulat saya yakin teman-teman di akademisi Mas Budan sama Mbak Ica pasti yakin dan tahu betul bagaimana problem yang kita hadapi itu sangat kompleks kenapa? karena kita bicara mengenai dimensi ini menjadi sesuatu yang benar gak sih? ya enggak saya melihat bahwa saat ini karena ada perbedaan pandangan mengenai hal tersebut kita ada kompleksnya selain di dalam kita tidak mengerti bagaimana menegakkan kedaulatan dan memanfaatkan hak berdaulat padahal ada satu jalur yang sangat penting berdasarkan kepada kondisi di lapangan yaitu Selat Malacar dan Selat Singapura kita belum bicara Laut Cina Selatan nah kemudian berdasarkan unklos kita juga punya alur laut kekuan Indonesia ini adalah pelayaran strategis yang menurut kami bahwa antara kedaulatan dan hak berdaulat harus dipahami oleh setiap instansi kebijakan khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang penegakan hukum kenapa? karena pertama harus tahu zonasinya seperti apa terus bagaimana kewenangannya bagaimana hak-hak yang diberikan oleh ketentuan hukum internasional bagaimana kemudian kita mempertimbangkan berbagai hal sehingga kemudian kiasama dan kombinasi antara aparat itu yang perlu kita perbaiki nah Alhamdulillah pada tahun 2019 kita mencoba untuk menggabungkan permasalahan yang muncul di lapangan paling tidak di wilayah yang belum ada perjanjian bayangkan saja kita ada enam instansi pendegak hukum yang berbeda dan masing-masing punya kewenangan yang berbeda berdasarkan undang-undang masing-masing peraturan masing-masing nah tugas fungsi ini yang harus kita kita kaitkan bahwa ini merupakan salah satu diplomasi yang muncul kenapa? karena adanya persepsi dan potensi ancaman berbeda-beda yang kemudian refleksinya terhadap sejarah diplomasi kita dalam menerjemahkan unclose kemudian mencoba memahami bentuk bedanya kedaulatan dan hak berdaulat itu ternyata pada persepsi potensi ancaman yang diartikan oleh instansi itu berbeda sehingga katakanlah kita berupaya untuk berdiplomasi di forum internasional forum-forum global maupun forum-forum regional tapi kemudian pada asal pelaksanaan di lapangan itu kita dianggap bahwa Indonesia tidak serius berumah seperti itu nah persepsi ancaman seperti apa sih kalau kita bicara oke pertama kita punya 10 negara ASEAN tapi kita punya Tiongkok kemudian kita punya Amerika Serikat yang kebetulan dia ada di di Palau itu walaupun dia bertanggal dia dibawah protektoran Amerika Serikat sehingga dia punya kepentingan dan persepsi ancaman ini masih berbeda-beda ancaman Singapura kepada kita berbeda dianggap diartikannya bagaimana kebenaran Malaysia yang berapa batas yang belum tuntas bagaimana dengan Vietnam dan sebagainya ini yang kemudian memberikan sebuah nuansa dan aura baru bahwa sebuah diplomasi yang bergerak dari konsep yang diakui secara internasional kemudian kita punya kelemahan ini yang kemudian konseksual yang penting adalah apa sementara bagi kami kalau kita menegakkan sebuah proses diplomasi yang penting simbol negara itu hadir nah ini kemudian diartikan agak berbeda kalau kita bicara mengenai konflik bukan konflik konstelasi turunnya konstelasi turun naiknya situasi di Laut Cina Selatan itu masing-masing kementerian lembaga yang gak pun berbeda menanggapinya ini ancaman akan dicaplok oleh Tiongkok ini ancaman akan terjadi infiltrasi dari Tiongkok dengan dengan nine days lainnya dan sebagainya tapi kalau kita kembali kepada pemahaman yang ada dalam konvensi kemudian juga kita memahami bagaimana sebuah proses itu muncul tidak perlu terjadi yang penting adalah pasinerja kebijakan dan komunikasi that's it nah kalau ini tidak terjadi kami dia di pelaksana praktisi kebijakan luar negeri itu menghadapi kendala di lapangan dan itu sudah sering terjadi nah persoalan persepsi inilah kemudian yang perlu kita pahami bahwa in total seolah-olah Indonesia wilayahnya akan disapok negara asing itu yang mungkin perlu kita sepakati nah akar persoalannya saya persilakan teman-teman untuk melihat nah dari sisi inilah kemudian bahwa kita perlu membuat sebuah kebijakan yang terlepas sinerjinya seperti apa di kitab pagari RKRI sehingga kemudian pengembangan aktivitas ekonomi akan dimuncul kemudian sinerjinya segakum menegakkan hak perdaulat di dalam kelihatan kita kalau kedaulatan kita tidak perlu tidak khawatir kondisi seperti itu kemudian pengembangan maritam domain di lingkungan dan bagaimana sebenarnya diplomasi kita dalam konteks kedaulatan untuk pertahanan nah dari si kontemporer pun close bagaimana kita menyikapi hal itu semua saya mendapatkan dokumen dari Pak Andi Arsana intinya adalah bahwa ada perbedaan zona-zona maritim yang perlu dipahami secara konseptual maupun pada aplikasinya kenapa? karena ada yang satu terkait mengenai masalah kedaulatan dan kedaulatan kita kembali pada proses itu ini problem yang kita hadapi penetapanan jelas berdasarkan pada 2-3 pasal di awal sehingga kita perlu melakukan diplomasi artinya apa? ternyata poros maritim yang diartikan sebagai sebuah proses mungkin dia merupakan lanjutan dari sejarah diplomasi maritim kita dari saat awal peran 1945 dan kemudian pas ke-45 kita tahu jalur-jalur utama strategi ini karena energi kemudian kita bicara mengenai poros maritim pada beberapa yang disebutkan langsung oleh presiden bahwa yang penting adalah sebetulnya bagaimana transformasi itu kemudian kita gunakan sebagai sebuah konsep untuk masa depan dan bagaimana titik tumpu maritim global itu ada di Indonesia karena tadi saya katakan ada di jalur-jalur yang sangat-sangat penting karena inilah kemudian membangun infrastruktur dan konektivitas kemaritiman menjadi arah depan diplomasi kita atau dikonsumar kita ke depan nah Indonesia nah Indonesia konektivitas ini kalau saya mulai dengan saya ini hanya untuk pemahaman kita bagaimana memandang sebuah pembinaan infrastruktur negara itu saja dulu sebagai konsep sejarah di luar bagaimana kalau kita melakukan sebuah perundingan perbatasan kenapa? karena kalau kita melihat dari melawan sampai dengan kesorong ini merupakan satu konsep yang muncul bahwa kalau betul dibangun ya sejak awal sampai saat ini mungkin kita bisa menegaskan bahwa tanda kutip global maritime full term ini sangat dipahami sebagai sebuah proses diplomasi kita untuk ke depan nah pendulunya jelas sama-sama kita bisa memberikan gambaran berbeda kalau tadi kita bicara mengenai tol lautnya dengan pendulunya yang sama ada loopnya masing-masing nanti kemudian kita melihat bahwa loop ini dari masing-masing wilayah akan terlihat dimana kemungkinan kita untuk memperkuat wilayah tersebut nah saya berprinsip bahwa mungkin sudah saatnya kita menggunakan kebijakan poros maritim yang bukan kebijakan seorang presiden secara pribadi tapi beliau melihat lebih jauh lagi ke dalam sebuah diplomasi kita ke depan pertama kenapa? karena kita menerapkan visi ini harus mempunyai strategi dua arah kurang lebih seperti itu melakukan diplomasi untuk poros maritim dan memasukkan poros maritim ke dalam diplomasi pasti kalau ahli bahasa ini ngapain sih BBB ini kok geming-menging bahasa dua bahasa yang hampir sama tapi sebenarnya tidak kita lihat kalau penguatan diplomasi untuk poros maritim adalah bagaimana melakukan diplomasi poros maritim itu adalah buah tiga diplomasi kedaulatan kemana kemakmuran kalau kita memasukkan poros maritim ke dalam diplomasi kita bicara mengenai ASEAN Indo-Pasifik AS Forum UNSPLOS dan sebagainya ini yang kita coba tapi saya akan mengulas pada konteks diplomasi untuk poros maritim karena ini yang kita pegang kenapa? karena kita melaksanakan kedaulatan penuh atas wilayah kita dengan mempercepat proses peringatan perbatasan dan kemudian mencoba untuk mempromosikan kerjasama bilateral ini diplomasi yang mungkin reflektif terdapat kemudian keamanan kita bicara mengenai bagaimana sebetulnya mengambil tanggung jawab menjamin keamanan menurut teman saya dengan akan dikeluarkannya kepres terkait mengenai penegasan bakam lah sebagai poros utama untuk gakum Indonesia saya pikir sangat baik karena kita bicara mengenai situasi pada masa ramai dimensi kemamburan saya pikir ini merupakan bagian dari proses itu sendiri tapi kita mencoba bahwa dengan diplomasi ini kita bisa menarik investasi sehingga kemudian diplomasi maritim kita akan sangat kompetitif kenapa? karena ada ASEAN ini perlu kita pertimbangkan ini sangat perlu kita pertimbangkan bagaimana sebuah komunitas ASEAN yang dari sisi ASEAN economic community itu bisa mampu menjadi sebuah regional organization yang tangguh dan kompetitif terkait dengan lo tersebut nah konektifitas ini mungkin teman-teman sebagai bahan terakhir yang saya coba arah konsepkan adalah pertama mengenai konektifitas ASEAN pada isu maritim kemudian yang kedua arah kerjasamanya bahwa semua konsep empat konsep ini kita bisa munculkan untuk memperkuat itu kemudian apa? kita melihat ternyata ASEAN sudah jauh lebih berpikir terkait mengenai konsep itu dari sisi Indo-Pasifik dan ini adalah Indonesia jadi kita tuh kadang-kadang kalau kita bicara mengenai proses kita loncat-loncat yang masukin loncat ke sini dan setelah kita tahu bahwa ASEAN untuk Indo-Pasifik ini mempunyai kepentingan yang sangat baik dari berbagai elemennya makanya kita perlu menggunakan pendekatan pertama investasi ASEAN ekstralitas dan kemungkinan ASEAN mengurangi strategi distrust kita tahulah bahwa dalam proses LCS saat ini kita sedang menegosiasikan apa namanya code of conduct problem yang menyedapi oleh kita secara diplomasi adalah bagaimana kemudian Tiongkok masih bisa menggunakan tangan-tangannya dengan laos dan keboja untuk mengganggu itu supaya tidak semuanya konsep itu muncul kenapa? karena geographical indication dalam konteks untuk kita menetapkan milah itu di mana itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa tanda kutip ya Tiongkok ingin sebetulnya memenjelasikan yang terakhir teman-teman sebagai sebuah refleksi tentang bagaimana sebuah diplomasi maritim ini muncul dan membuat peran kita di hukum internasional ini adalah flow yang tidak akan pernah berhenti tidak pernah berhenti sejarah ini akan selalu muncul kita bicara mengenai hukum internasional dan prakteknya dari mulai kita berbicara mengenai deklasi juara menjadi unclosed kemudian kita berperan aktif kemudian peran kemblu sebagai kapalisator dan bersinerjik kebijakan ini merupakan satu hal yang tidak pernah hilang dari sebuah diplomasi kebijakan sehingga kemudian yang paling penting dan menurut saya perlu menjadi pertumbangan teman-teman adalah kemudian kita sebagai negara kepulauan kita punya fakta dan arah kebijakan ini bisa kita teruskan sebagai sebuah diplomasi proses tapi kemudian yang terpenting adalah bahwa ada nilai-nilai yang sangat strategis kemudian menjadi aset nasional yang saya katakan di awal bahwa ada sumber daya pelautan yang perlu kita lindungi secara kesuruhan yang ditekankan oleh undang-undang dasar sehingga kebijakan maritim memperluasai jatah nasional yang harus digunakan sebagai dasar bahwa diplomasi maritim kita ke depan adalah ini tidak adalah ini nah sesuai kondisinya baik itu keamanan politik dan sebagainya tadi saya jelaskan di awal tapi merefasikan apa yang menjadi poin penting mungkin demikian sebagai pengantar diskusi saya Mas Huda dan teman-teman mudah-mudahan ke depan kita mengatakan karena saya selalu berprinsip mungkin karena saya dari fakultas hukum ya bahwa undang-undang adalah keras tapi telah diperlukan demikian kita tidak bisa enggak dan terkadang diplomasi kita terganggu dengan ini bahwa mereka berpikir hal itu kan konvensi internasional bodo amat lah tapi kita kan bicara seperti ini atau kebalikannya begitu kita tidak menggunakan konsep terima kasih Mas Huda mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas tapi insya Allah ini merupakan apa namanya poin untuk entry diskusi kita nanti ditambah oleh Pak Ica terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih banyak Pak Bebeb satu penjelasan yang sangat mencerahkan kepada publik dalam diskusi kita kali ini jadi kita tadi mendapatkan pencerahan bagaimana sejarah panjang yang kompleks dari perjalanan historis dan juga tantangan Indonesia gitu membangun kedaulatan maritimnya dan juga berangkat dari situ kita juga bisa mengerti bagaimana potensi dan challenge kita hari ini dan juga ke depannya terima kasih banyak Pak Bebeb memberikan fondasi yang cukup kompleks kepada kita untuk mendapatkan pemahaman umum mengenai negara maritim Indonesia dan pembicara kedua adalah Dr. Siska Prabawan Nintias beliau adalah Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy dan merupakan dosen di hubungan internasional Universitas Paramadina keahlian Bu Siska adalah Transborder Identities dan Maritim Boundaries Mbak Ica menamatkan studi doktornya di Humboldt Universiti Berlin dengan disertasi mengenai Transborder Identities in the Arabura and Timor Maritim Zone dan ia mendapatkan gelar masternya dari Leiden University dalam bidang hubungan internasional dan diplomasi jadi Mbak Ica ini adalah ahli hubungan internasional tapi juga belajar sejarah tidak tahu kepaksa atau tidak karena profesor-profesornya itu sejarawan di Humboldt dan di Leiden kepada Mbak Ica saya persilakan waktu dan tempat terima kasih terima kasih Mas Wildan saya orang HI yang harus belajar sejarah akhirnya memahami pentingnya untuk memiliki perspektif sejarah sebelumnya salam hormat Pak Dubes Bebeb senang sekali bahagia bisa hadir kembali kangen-kangenan saya ingat terakhir Pak Bebeb bikin acara peringatan deklarasi Juanda ya Pak terus ada Hasim Jalal acaranya di ruang Pancasila terus saya langsung dapat magic bagaimana kemudian konsep negara maritim Soekarno Muhammad Yamin pertama kali menelorkan ide Einheit State ini jadi the magic is there walaupun kami anak muda kemudian ditantang oleh Pak Hasim Jalal jadi udah dikasih border kalian ngapain aja gitu ya masih banyak PR yang apa namanya perlu kita apa namanya follow up terima kasih atas kesempatannya ijir share screen mungkin saya akan sebenarnya secara garis besar sudah dijelaskan oleh Pak Bebe tantangan terkait dengan diplomasi maritim mungkin tadi saya disclaimer dulu sebelumnya saya memang studi HI yang fokus ke isu pertahanan muncul dengan dengan pertanyaan di awal Mas Wildan sudah menggelitik ada reflektif bahwa sejarah adalah mencari kontekstual muncul reflektif kenapa kita negara kepulauan dengan luas pantai terbesar gitu tapi angkatan lautnya kurang kompetitif ya gitu apa yang yang terjadi jadi pertanyaan pertanyaan itu yang kemudian akhirnya saya ketemu orang-orang yang harus melihat bahwa menilai masa kini itu tidak bisa kemudian menjudge masa lalu dengan konsep saat ini ada kontekstual tertentu dan ketika kita bicara tentang wilayah negara Indonesia saat ini itu bukan given take it for granted tapi bagaimana dia berevolusi ada yang berubah dan bagaimana proses tadi Pak Bebek sudah menggarisbawahi kalau kita bicara tentang diplomasi kita bicara proses negosiasi baik mau persuasif koersif sampai yang kemudian agak koersif gitu ya dengan kolaborasi jadi bagaimana kemudian leadership meramu apa yang kita punya untuk kemudian membangun polusi-polusi yang mungkin untuk konteks kekinian tidak terbayangkan dalam konteks jadi seringkali kita menjudge masa lalu dengan konsep sekarang dan tidak ada fairness di situ kemudian juga saya mulai dengan pertanyaan ada bedanya enggak bagaimana negara melihat batas di laut tadi kata Pak Bebek ada rezim-rezimnya gitu ya kalau kita bicara tentang batas di darat tentu beda dengan imajinasi batas di laut jadi sebenarnya apa yang ingin saya ceritakan menambah presentasi Pak Bebek adalah lebih kepada reflektif bagian dari proses disertasi saya untuk mencari jawaban apa sih bedanya negara mendefinisikan batas di laut dan bedanya non-negara ngelayan itu membayangkan batas di laut tapi spesifik untuk diskusi kita hari ini karena bicara tentang diplomasi maritim saya mencoba mengeploy bagaimana negara Indonesia saat itu tadi Pak Svildan sudah bicara tentang Sriwijaya dan Majapahit tapi kalau kita bicara di diskusi teman-teman HI apa sih yang menjadi elemen sebuah negara selain pemerintahan ada populasi kemudian diakui oleh negara lain identitas terkait dengan teritorial tadi Pak Bebe mengatakan ada teritorial integritas kesatuan kedaulatan jadi dalam konteks identitas menjadi negara bangsa wilayah negara itu menjadi penting jadi mungkin kenapa perspektif sejarah ini sangat membantu kalau kita bicara tentang foreign policy bicara tentang sudi HI adalah bagaimana kita menempatkan kronologis perubahan ada yang berubah dan ada yang menempatkan itu dalam ruang dan waktu kontekstual karena kalau kita bicara tentang dinamika pembuatan keputusan tentu para pembuat keputusan dibatasi oleh informasi yang masuk saat itu jadi adalah tidak apa ya tidak fair atau tidak wise kita menilai bagaimana sebuah kebijakan dilakukan ketika tidak dalam kontekstual ruang dan waktunya kira-kira begitu jadi ini muncul ketika kita melihat bahwa konteks wilayah tadi yang Pak Bebet kenapa masih ada perbedaan pemahaman dikaitkan dengan negara wilayah berdaulat dengan kedaulatan kira-kira jadi bagaimana kemudian periode intergitas wilayah negara Indonesia saat ini merupakan proses evolusi yang saya coba bedakan adalah bagaimana tadi ini kita baru memperingati Pak Ari Pancasila BPUPKI jadi salah satu poin utama yang dibicarakan oleh salah trending border adalah menentukan wilayah negara jadi kalau kita bicara tentang Sriwijaya dan Majapahit tentu geopolitik atau geostrategis dan lokasi wilayahnya warisan Majapahit sama Sriwijaya tentu beda dengan wilayah negara yang kalau kita bicara dalam status hukum internasional tadi Pak Bebet bicarakan adalah ada yang disebut dengan utis posidetis klaim negara berdasarkan administrasi negara kolonial jadi ada dinamika postkolonial jadi konteks yang akan saya coba urutkan adalah bagaimana konteks wilayah saat ini adalah proses dari bagaimana negara Indonesia dengan bangsa Indonesia ini kemudian mencoba untuk mempertahan klam teritorialnya kira-kira begitu dimulai dengan klaim bahwa wilayah Indonesia merupakan legasi administrasi tadi Pak Bebet sudah menayangkan petanya kalau warisan Belanda itu cuma tiga nautical mil laut yang di tengah kosong kira-kira begitu kalau Pak Bebet tadi menyebutkan revolusi kedua deklarasi mungkin ada istilah dari Pak Singgih di Undip misalnya bahwa deklarasi Juanda adalah proses dekolonialisasi hukum pertama yang dilakukan Indonesia sedangkan KHP kan kita masih warisan Belanda jadi bagaimana kemudian dari legasi postkolonial state ini dengan ada upaya untuk terorisasi kemudian ada proses dekolonialisasi ketika bicara dari tahun 57 hingga 82 tadi ada proses bagaimana mempertahankan klaim yang sudah di declare dalam deklarasi Juanda dan kemudian ketika kemudian 82 dapat pengakuan internasional Indonesia pun mengalami proses revisi jika kita ingat ada Sipadan dan Ligitan kemudian ada Timur Leste jadi ada konteks revisi untuk sampai imajinasi wilayah negara yang kita miliki hari ini kalau kita bicara tadi imajinasi geopolitik Indonesia bicara soal negara maritim Indonesia bagian dari identitas teritorial saya menyebutnya itu pasti akan merujuk dari debat di BPUPKI konsep yang ditawarkan Soekarno waktu itu bicara tentang konseptual tanah air bahwa itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bahkan dia bilang anak kecil aja bisa melihat gitu ya jadi betul-betul powerful sekali pidato ini yang kemudian mengimajinasikan Einherstet tadi membayangkan wilayah pulau dengan airnya sebagai kesatuan tadi Pak Bebe bicara-bicara tentang arcipelego Yunani kalau epistemologi arcipelego kan arci adalah tempat pelegus adalah laut jadi suka ada diskusi kok kita negara kepulauan negara maritim kira-kira begitu padahal kalau kita bicara arcipelego kan sebenarnya lagus itu laut laut penting tapi kok yang dimunculkan si pulau nya jadi itu selalu debat tadi terkait dengan orientasinya kalau masih darat dan lain-lain tadi mas Wildan juga sudah bicara bagaimana kolonialisme itu kontribusi terhadap mengubah orientasi laut termasuk Mataram yang tadinya maritim jadi daratan anyway ini yang kemudian menjadi inspirasi menjadi soul-nya Indonesia teritorial identitinya adalah kesatuan antara tanah dan air dan saya sepakat bahwa ketika kita bicara tentang poros maritim itu bukan milik pribadinya presiden yang sekarang atau satu orang tapi dari awal itu memang kayak semacam inspirasi yang terus digali sebagai bagian dari identitas dan setiap rezim itu sebenarnya punya interpretasi sendiri terhadap identitas negara maritim ini tapi kalau kita bicara tentang sumbernya mungkin selain Soekarno di debat BPUPK itu ada Muhammad Yamin tapi dia konsepnya menutup selat gitu ya kira-kira Indonesia itu satu tapi selatnya ditutup gitu nah dari dari konteks cikal apa ya cikal bakal negara negara kesatuan gitu kemudian tadi kita bicara tentang legasi kolonial apa sih sebenarnya yang kita klaim diwarisin dari negara kolonial karena sebenarnya ini menjadi perdebatan misalnya ada istilah Benek Anderson gitu ya negara baru tapi solnya masih lama gitu bajunya masih lama karena ada praktek-praktek yang mungkin tetap dilakukan gitu ya nah kalau kita bicara tentang negara kolonial tentu kita bicara tentang konteks India-Belanda Pasca Perang Napoleon jadi negara kolonial bagaimana dalam konteks negara kolonial Pasca Perang Napoleon itu Belanda menyatukan wilayah-wilayah Nusantara ini gitu ya yang kemudian menjadi klaim Indonesia sebagai administration teritorinya tadi gitu ya jadi dalam konteks negara kolonial ketika Indonesia mengklaim wilayah ini di negara kolonial ini sudah ada ordonansi terkait dengan terletail water tadi disebutkan oleh Pak Bebeb yang tahun 39 tadi itu awalnya itu sudah perebutan di awal abad 20 ketika kolonial rebutan gitu ya ada shipping dan lain-lain kemudian mengapa saat itu negara kolonial kemudian mengklaim tiga mail laut tadi gitu ya karena ada kompetisi dengan kapal-kapal laut Inggris saat itu untuk eksplorasi apa namanya persel gitu di daerah Arafura atau Australia kemudian pada kebijakan kolonial sudah dibuka tadi pelabuhan untuk perdagangan internasional termasuk perusahaan pelayaran ada ada struktur pembentukan kolonial dan civil marine dan yang penting adalah negara kolonial Belanda saat itu sudah memiliki interest untuk mengatur kira-kira aktivitas di laut dilakukan dengan kebijakan terkait dengan garam dan penangkapan ikan jadi hal ini yang kemudian satu paket diklaim sebagai administrasi negara kolonial kira-kira nah ketika kita bicara tentang proses ada deklarasi Juanda jadi ini mungkin kalau saya membayangkan hidup berada di tahun 57 ini luar biasa apa ya tantangan dan keberanian pemimpin saat itu karena setelah pengakuan kedaulatan karena sebelumnya 45 sampai 49 mungkin sudah ada diskusi bagaimana kemudian ada beberapa perjanjian dikoreksi berkali tapi ada kemudian pengakuan ini jadi ketika kita bicara tentang Indonesia tahun 50 kita dihadapkan dengan beban hutang membayar apa namanya Belanda kemudian ada kondisi konsilidasi pemberontakan di dalam negeri jadi kalau kita melihat periode 57 jatuh bangun pemerintahan parlemen itu sejak Maret sebenarnya negara dalam keadaan imejensi jadi ada eskalasi yang luar biasa dan tahun 57 ini juga jika teman-teman mengingat ada peristiwa cikini bagaimana ada ancaman terhadap keselamatan presiden juga dan kemudian tahun 57 ini juga kita ada titik poin upaya kita untuk membicarakan status Papua itu ditolak kembali oleh Dewan PBB jadi akumulasi dari keberanian pemerintah saat itu untuk mendeklarasikan jadi ada istilah Indonesia mengklaim perluasan wilayah tanpa perang tapi berdasarkan kepolitik saya jadi ingat beberapa biografi yang ditulis mengenai mutarkusuma atmaja bagaimana situasi sebelum rapat khusus tanggal 30 Desember itu benar-benar sangat penting nanti mungkin untuk sekilas teman-teman bisa melihat reflektifnya dari kilasan berita Indonesia di tahun 57 tapi kira-kira deklarasi ini didrafting rapat sampai tengah malam dan baru diumumkan hari Seninnya dengan Keliwon jadi 13 Desember 57 itu hari Jumat rapat mulai 9 malam muktarkusuma atmaja dipanggil ke istana kira-kira kemudian dia ditantang oleh Hairul Saleh waktu itu karena konsen dengan kapal perang Belanda yang lalu-lalang di Laut Jawa gimana caranya kita nutup ini jadi ada cerita biografinya Pak Mukhtar bahwa ketika rapat itu yang dia lakukan adalah dia ngegambar pulau Indonesia dilingkarin karena berdasarkan klaim yang yang ada sebelumnya dari kasus ICJ Anglo dan Norwegian jadi bagaimana klaim state-based itu bisa untuk menutup selat-selat itu kira-kira jadi dramatis sekali tapi Senin tanggal 16 Desember 57 akhirnya pemerintah mengumumkan ini saya sebenarnya mencari-cari Pak Bebek dokumen apa sih yang ada rapatnya atau segala macam sampai saat ini saya tidak menemukan baik dari arsip kabinet arsip segala macam saya sempat nanya Pak Hasim Pak pernah melihat enggak sih coret-coret atau apa tidak ada perlukan untuk untuk pertanyaan ini step jadi yang bisa saya temukan sejauh ini otentiknya adalah potongan koran seperti yang tertulis di sini jadi koran tanggal 16 Desember 57 ini kita di awalnya ada tulisan swais jadi hanya potongan koran yang mengutip ini tadi tentang deklarasi juanda ini dan intinya dari deklarasi juanda adalah segala perairan di sekitar jadi nutup tidak memandang luas atau lebarnya jadi sebelum deklarasi juanda tahun 56 ini sebenarnya di PBB sudah ada perundingan dikaitkan dengan batas jadi ada beberapa negara yang 3, 6, 12 gitu ya intinya adalah dianggap bagian-bagian yang wajar bagian dari wilayah daratan dan demikian bagian dari perairan pedalaman dan nasional yang berada di bawah kedaulatan dan ini yang tadi kata kuncinya yang tadi Pak Bebeb menyatakan kita diterima itu mengklaim bayangkan kita menutup Laut Jawa menutup Selat Karimata menutup Selat Sulawesi dan kemudian Laut Aru sedangkan saat itu kapal bebas tau lalang di situ terutama kapal-kapal Jepang waktu itu ngambil ikan di situ pasti akan tadi istilahnya Pak Bebeb digebugin jadi yang dilakukan adalah menutup tadi dan kata kuncinya adalah thread off masih menjamin boleh lewat atas ada prinsip innocent passage lalu lintas damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan klaim ini sudah dipikirkan dengan matang menutup bukan berarti menghambat akses kira-kira begitu tapi harus dengan seizin dan bukan untuk apa namanya hal yang mengganggu kedualatan kira-kira seperti itu jadi ini yang bisa dicatat dari proses deklarasi juanda dan tadi Pak Bebek bayangkan dari tahun 57 itu baru dijadikan hukum tahun 60 kira-kira ada peta pertama itu nanti ada cerita seru diantara waktu 57 sampai 60 termasuk dinamika di UNCLOS yang mungkin ini yang menjadi bagian dari disertasinya Pak Mutar Kusumaat Maja sebenarnya bagaimana proses negosiasi di UNCLOS dilakukan tapi kemudian juga tadi dari petanya Pak Bebek kalau kita kritis melihat itu kalau bicara tentang si Padana Inggritan garisnya masih ke bawah ya Pak nggak lurus dan itu yang menjadi diskusi bahwa untuk si Padana Inggritan memang tidak ada di peta 60 jadi kita nggak pernah kehilangan wilayah itu memang dua pulau yang nules yang memang nggak ada klaim dan baru muncul tahun 69 kira-kira ketika Malaysia juga mulai interest disitu tapi itu selalu yang menjadi diskusi terkait kita nggak pernah kehilangan si Padana dan Inggritan kedua tadi setelah ada deklarasi Juanda dan kemudian ada proses apa diundang-undangkan atau 60 tentu yang perlu digarisbawahi diperhatikan adalah ada perubahan rezim disitu gitu ya dari 60 kemudian di proses 67 mengapa ini penting karena salah satu dinamika deklarasi Juanda itu juga teman-teman tadi dilihat dari konteks 57 itu ada proses kalau Swiss menasionalisasi perusahaan Swiss di Indonesia juga terjadi proses gerakan buruh yang memicu nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda kemudian kemudian orang-orang Belanda diusir saat itu dan kalau kita bicara sejarah ekonomi nasional mungkin tahun 57 juga dijadikan referens bagaimana definisi ekonomi nasional itu sebenarnya mulai muncul karena kapasitas ekonomi Indonesia karena nasionalisasi kalau secara hitungan ekonomi itu sebenarnya asetnya masih punya Belanda tapi kemudian karena ada nasionalisasi kemudian ada konteks ini nah kalau dikaitkan dengan proses bagaimana mempertahankan ini yang mulai tantangan tadi itu ya tahun 67 sampai 82 bagaimana diplomasi maritim ini dikaitkan dengan border diplomasi ini ada bagaimana di level nasional dilakukan modernisasi bisnis industri maritim termasuk proses tadi jangan lupa bagaimana menangani kapal-kapal Jepang kita bisa cerita banyak karena Jepang ini kemudian diikat juga dengan perjanjian dengan papasan dengan Jepang tahun 57 itu juga yang menjadi salah satu poin mungkin bagi saya untuk bagaimana Indonesia sangat confidence waktu itu untuk klaim deklarasi Juanda terus di dalam konteks foreign policy border diplomasi juga dilakukan di tiga level baik itu dengan NEHBERS jadi tadi Pak Bebeb bicara soal setelah diklaim perlu dong hubungan dengan negara-negara tengah termasuk ASEAN dan tahun 1967 adalah mungkin ini disini yang kita bisa diskusikan mungkin tadi terkait dengan klaim kita tidak pernah koersif ada cerita-cerita konfrontasi dengan Malaysia kemudian operasi Tikora apakah itu termasuk aspek bagaimana kita mempertahankan klaim deklarasi Juanda tadi tapi ada perubahan rezim yang bisa menjadikan pemahaman kita kenapa ada perubahan kebijakan karena setelah deklarasi Juanda nanti kita bisa lihat beberapa berita misalnya secara signifikan Indonesia memang memperkuat Navy angkatan laut dan tahun 60-an Navy Indonesia termasuk yang terkuat di Asia Tenggara karena setelah deklarasi Juanda memang diikuti oleh procurement untuk alutsista kira-kira begitu tapi setelah 67 ada konteks politik domestik bagaimana kalau kita bicara tentang apa namanya politik lokal ada konteks triangle tentara difungsi kira-kira jadi ada konteks ini tapi dalam konteks 62-82 akhirnya tadi klaim negara kepulauan akibatnya ditambah dengan threat of innocent pesis tadi diterima terakhir ini juga penting di kurun waktu itu ada MOU box yang menjadi penting juga saya bisa cerita lagi tapi intinya adalah seperti yang sudah Pak Bebe point out ini menjadi penting bahwa pengakuan internasional terhadap khususnya pasal khusus tentang archipelago dan yang menjadi penting dan menarik ini mungkin jadi salah satu concern kita di Laut Cina Selatan adalah bagaimana interpretasi terkait dengan tradisional fishing right yang kemudian diekspan oleh Cina menjadi tradisional fishing ground yang mengklaim bahwa dulu nelayan saya pernah ngambil di sini nah dikaitkan tadi dengan klaim itu kita melihat tahun 98 ada proses revisi lagi jangan lupa dalam tadi konteks tahun 98 si padan langitan diajukan ke ICJ tahun 2002 kita dapat apa namanya dapat keputusan bahwa itu dikoreksi dan kemudian juga dengan pilihan Timur Leste untuk menjadi negara merdeka ada perubahan lagi dan kemudian kita melihat ada banyak tantangan tadi dikaitkan dengan persepsi ancaman jadi kalau kita bicara tentang diplomasi maritim aspeknya sudah provirasi dikaitkan di satu sisi adalah upaya untuk mempertegas tadi hak kedaulatan dan hak berdaulat di satu sisi juga ada aktivitas transnasionalism yang logikanya seringkali melihat laut itu sebagai oportunitas tidak ada batasnya karena kalau kita lihat di laut bagaimana kita melihat di situ batasnya kecuali ada apa namanya ini salah satu pendapat para nelayan bagaimana kemudian mereka menjadi ada batas di laut tersebut adalah ketika mereka lihat GPS ada koordinatnya terus ada garisnya itu terakhir mungkin ini saya masih minjem petanya Pak Andi Arsana sama-sama Pak Bebe jadi kita melihat tadi yang warisan tiga Nottinggal Male kemudian sampai Indonesia today this is part of the evolution nah tadi saya bicara soal apa namanya prosesnya ada buku menarik kalau kita bicara tentang bagaimana proses tahun 57 sampai 82 ini buku keluaran baru tentang soal manati and the sea jadi dia mencoba untuk menjawab bagaimana in the face of flag support Indonesia kemudian bisa dapat recognition ini diskusinya menarik karena dia lebih fokus kepada proses bagaimana trap of tadi apa yang terjadi tahun 57 sampai 60 bukunya fascinating dan catatan terakhir tadi Pak Bebe di akhir sudah lefeksi bagaimana konstelasi politik saat ini interest negara-negara terhadap Indo-Pasifik gitu ya mungkin tantangan geopolitik saat ini dengan perubahan konstelasi negara besar dan peningkatan perhatian negara terhadap laut gitu ya karena bicara soal resourcesnya bicara akses terhadap ekonomi pertama tentu dikaitkan dengan eskalasi di Laut Cina Selatan yang menjadi kekhawatiran adalah unklos belum mengatur tentang artificial island gitu ya dan Cina lagi bikin pulau-pulau buatan jadi kalau sebuah negara punya teknologi bisa bikin pulau di mana aja dia bisa bisa kemana-mana dong gitu ya kira-kira itu ketakutan dan kekhawatiran gitu ya kedua tadi terkait dengan traditional fishing ride jadi yang sudah diakui adalah hak untuk mengakui aja seperti yang MOU Box tadi bagaimana orang-orang bajau haknya tetap dilindungi dia mengunjungi leluhurnya di Pulau Asmurif yang punya Australia gitu ya tapi wilayahnya wilayahnya Australia tapi orang Indonesia boleh ke sana jadi interpretasinya cuma penghargaan itu tapi kemudian Cina mencoba mengekspan itu di Laut Cina Selatan dikaitkan dengan fishing ground tempat tempat ngambil ikannya padahal kita tahu kalau bicara tentang ngambil ikan kadang-kadang kan ikan betelurnya dimana terus gedenya dimana gitu ya jadi itu itu kontrol lautnya susah gitu dan terakhir adalah dikaitkan dengan poros maritim tadi misalnya saya termasuk yang percaya bahwa identitas maritim ini identitas ritual ini selalu menginspirasi kita bisa bikin setiap rezim itu punya interpretasinya gitu ya dan tantangan Indo-Fasifik terakhir ini hanya sekilas aja memberikan kesan tahun 57 Indonesia dengan segala limitation bisa kemudian keluar dengan terobosan-terobosan ini misalnya tadi proses nasionalisasi KPM ini eskalasi sudah mulai dari 5 Desember kira-kira Indonesia mengambil alih pelayarannya KPM terus hand-off Indonesia ini bicara tentang wah NATO Bandrio tidak tidak mengerti karena Belanda kemudian menarik NATO masuk juga kemudian ada pemberitaan tentang Amerika khawatir Indonesia mulai genting terus NATO jangan tercampur jadi eskalasi itu terlihat di pemberitaan di pemberitaan ini yang menarik misalnya bicara tentang pembentukan blok arti harus diperkuat dan terakhir ini yang saya mau melihatkan bahwa klaim deklarasi Juanda kemudian memang sudah diikuti rencana untuk memperjuangkan di PBB jadi penguatan wilayah perairan akan dipertahankan di jenewa sekian dari saya terima kasih terima kasih banyak Mbak Siska atas penjelasannya yang sangat mencerahkan melihat perjalanan Indonesia sebagai evolusi Indonesia sebagai maritim dari political ideas kemudian bagaimana kita merealisasikannya yang ternyata itu prosesnya sangat-sangat kontestasional dan sangat menarik sebetulnya kalau dilihat dari berbagai perspektif kita masih punya waktu 30 menit kepada untuk sesi Q&A saya mungkin mempersilahkan tiga penanya kepada partisipan yang hadir mungkin yang pertama ada pertanyaan di chatbox tapi sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Beben mungkin Pak Bebe bisa mengelaborasi lagi di dalam sesi Q&A ini Ibu Pon Ubit menanyakan saya ingin mengajukan pertanyaan mengapa hingga saat ini antara Indonesia dan India belum memiliki perjanjian ZEE apa yang menjadi kendala ini dari poncut dosen fisik Universitas Al-Muslim di Aceh anggota gugus tugas kerjasama antara Aceh Kepulauan Andaman dan Nikobar kemudian ada apa ada yang ingin bertanya lagi silakan kepada partisipan mungkin dua penanya awal silakan raise your hand atau bisa menulis di chatbox oh iya satu Mas Aryo Seno silakan Mas Mas Aryo Seno silakan masih di mute siap baik terima kasih Pak bildern sudah memberikan sempatan kepada saya sebelumnya perkenalkan saya Aryo dari Universitas Pertanak Republik Indonesia saya ingin bertanya pada dua pembicara hari ini terkait yang tadi saya belum melihat pembahasan mengenai non-block atau gerakan non-block dengan relevansinya dengan poros my team dunia kalau selama ini saya melihat bahwa saat ini Indonesia itu bisa dikatakan kasarnya terjadi di antara dua kekuatan besar yaitu China dan Amerika yaitu ketika ada persoalan dengan China maka Indonesia akan merapat ke Amerika sebaliknya ketika ada persoalan dengan Amerika Indonesia akan merapat ke China apabila dikaitkan dengan poros my team dunia di mana Indonesia harus sebuah negara yang berdaulat tidak dipengaruhi oleh kekuatan manapun maka relevansinya bahwa bagaimana dengan apa namanya konsep non-block ini yang mana Indonesia memang tidak bisa memihak salah satu atau tidak bisa memihak ke blok manapun tetapi kenyataan di lapangan kadang mengarahkan Indonesia untuk berpihak pada akhirnya baik saya hanya ingin minta pencerahan mengenai hal tersebut sekian terima kasih oke terima kasih terima kasih banyak mas Aryo ada lagi satu lagi silahkan monggo kepada partisipan silahkan raise raise your hand atau mungkin menjawab menjawab baik pas banget kalau bagi saya cuma serenhan aja mas pertama adalah bahwa dengan non-block itu kan dulu sekarang ada lagi non-block yang ada adalah konstelasi politik power antara yang ada saat ini kalau kami melihatnya kalau saya pribadi melihatnya sebagai praktisi itu pertama adalah bahwa permasalahan yang muncul pada saat konferensi Asia Afrika pertama kali dilaksanakan di kita tahun 1955 itu memberikan inspirasi bahwa ada keperluan kita untuk melepaskan diri dari kuota imperialisme atau kolonialisme melalui integritas wilayah kemudian ada proses dekolonisasi dari mulai kita dikolonis sampai kemudian kita melakukan kepentingan itu yang kemudian inspirasi ini mencerminkan bagaimana peran kita untuk menegakkan posisi nasional masing-masing negara melalui konsep non-block tadi yang kemudian muncullah yang kita sebut sebagai kebijakan politik bebas aktif nah kalau kita bertanya mengenai empowering saat ini yang dilakukan oleh kekuatan yang muncul walaupun bukan block itu antara kekuatan supremasi negara yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat kita berbicara mengenai bagaimana kita menerapkan politik bebas aktif itu as simple as that nah bagaimana kemudian terkait dengan kebijakan di dalam konsep diplomasi maritim ya buat kita ya kalau misalnya katakanlah Tiongkok mau menguasai lewat China Selatan berdasarkan prinsip mereka ya kita menegakkan apa yang kita dapatkan pada saat kemudian konvensi hukum internasional konvensi internasional dihasilkan oleh suatu proses hukum internasional yang halnya adalah konvensi hukum itulah kita bergunakan kalau kita berperan dengan menggunakan peran diplomasi kita dalam kontes politik yang bebas aktif sudah sangat relevan kita tidak melihat kita mau ikut Amerika atau ikut Tiongkok kita terapkan tapi kemudian bagaimana kalau konvensi itu tidak kita sertakan dengan sebuah kebijakan yang relevan dengan kondisi yang ada diangkatlah mengenai bagaimana kita memainkan peran kita secara bilateral dengan Tiongkok kita baik hubungannya dengan Amerika kita baik hubungannya tapi kemudian kita menggunakan peran sebuah konsep yang ada dalam subregional organization itu ASEAN nah ASEAN berupaya untuk menggunakan pendekatan ini misalnya memproses penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan dimana diantara negara ASEAN hanya dua negara yang tidak terlibat yaitu Indonesia dan Thailand kita gunakan seperti itu bebas sakti dalam konsep apa bahwa kita mengedepankan bahwa setiap negara mempunyai yang sama yang kedua adalah kita mencoba menetralisir diantara kekuatan yang ada di kawasan itu kita tidak berbicara dengan Amerika Serikat Amerika Serikat punya blok tapi bukan disitu bloknya bloknya ada di kawasan Eropa Barat dan Amerika Selatan nah ini yang boleh kita gunakan sebagai konsep yang dimunculkan melalui organisasi yaitu pertama ASEAN dengan adanya ASEAN Outlook Melimba Pasifik jadi in a nutshell intinya adalah bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa ikut blok A dan blok B tapi kita adalah mempunyai prinsip dengan menguatkan politik 15 aktivitas yang dikuatkan oleh statement Pak Hatta bahwa pada saat itu muncul antara perang dingin antara Amerika dengan Rusia dulu berada blok itu kemudian kita berbicara mengenai bagaimana istilah itu mengayu di antara dua karang kalau saya tidak salah ya baik-baik saja ya kalau saya seperti itu yang boleh diperjelasan sekarang mungkin demikian Mas Aryo terima kasih mungkin bisa mengelaborasi pertanyaannya itu Pak yang pertama tadi Pak dari Poncut dari Poncut ya baik intinya begini jadi antara kita dengan India itu itu sudah ada perjanjian ladas kontinen di tahun 70-an nah perjanjian ladas kontinen didasari oleh konvensi hukum laut tahun tahun 58 waktu sudah ada konvensi hukum laut pengen tahun 58 kemudian disitu hanya berbicara mengenai ladas kontinen kita berbicara mengenai konsep laut istilah itu ZTE dan sebagainya kenapa karena saya sampaikan di awal baik oleh Mbak Isang maupun saya bahwa dulu itu wilayah itu hanya 3 mil dan itu hanya melingkari pulau-pulau saja jadi banyak lautan yang kosong nah Indonesia dengan India sudah melakukan perjanjian itu dan disepakati ladas kontinen saja yang masuk dalam konvensi 58 tapi kemudian muncul lah apa namanya hukum yang baru yang diaplikasikan melalui membedakan antara ladas kontinen dengan ZTE jadi kita mulai berproses di tahun 2015 dengan India mengadakan pendekatan tapi ternyata ada beda prinsip jadi antara India dengan India beda prinsip begini India bilang udahlah kita kan sudah punya perjanjian ladas kontinen kita bikin garis yang sama dengan ZTE secara teknis dimungkinkan kalau memang cakupan wilayahnya sama tapi ternyata cakupan wilayahnya berbeda kalau kita menggunakan pendekatan wilayah ZTE kita akan lebih luas daripada wilayah yang diklaim oleh India nah kita harus memperjuangkan bagaimana menyamakan persepsi atau perbedaan persepsi itu mereka berprinsip single maritime boundary line kita menggunakan apa namanya different narjam berulang jadi antara ZTE dan AK berbeda nah yang kita upayakan saat ini adalah bahwa sedang berproses proses ini mengupayakan persamaan persepsi tadi berdasarkan pada UNCLOS tapi India kekeh tanda kutip lah India kekeh jadi dia bertahan di situ kita bilang tidak nah sekarang ini kita masih dalam proses itu nah kenapa kita mengatakan bahwa perspundingan batas sulian itu jangan 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 ditetapkan dalam bentuk waktu gitu karena dalam bentuk waktu kita bisa saja yaudah kita terima aja kalau mau cepat misalnya usulan dari negara tetangga ya kita terima seperti apa ada ya tapi kalau kita gunakan teknis pendekatan yang dibuat dalam TALOS itu technical aspect kalau logesi itu sangat jauh kita kehilangan nah proses ini kemudian kita gunakan ambil contoh misalnya kita dengan Singapura di tahun 73 itu bisa selesai perjanya dalam 23 bulan karena ada ada persamaan ada ada persamaan pemahaman tentang konsep tapi kemudian dengan Vietnam kita 30 tahun LK nya gitu gak beres-beres jadi kita gak bisa dendukkan seperti itu nah ada contoh lagi misalnya sekarang antara Spanyol dengan Maroko mungkin sudah lebih 100 tahun gak beres-beres antara Belanda dengan Jerman juga sama agree to disagree nah ini kemudian yang dipendingkan sehingga kalau ada pertanyaan kenapa belum selesai ya sabar aja deh gitu kan yang penting kita berupaya untuk terus berunding dan teman-teman di KEMLU saat ini sudah mempunyai para migrasi yang sangat-sangat andal yang bisa meneruskan proses ini berkelanjutan mungkin demikian Mas Wildan terima kasih oke terima kasih terima kasih Mas Wildan mungkin sebelum menjawab pertanyaan Mas Aryo ini Mas Aryo kolega kita lagi riset juga di UNHAN jadi saya ingat Mas harusnya menarik saya malah pengen pengen baca disertasinya Pak Hasto tentang geopolitik Soekarno this is exactly the point terkait dengan pilihan bebas aktif tadi tapi sebelum ke situ saya tergelitik bicara soal apa namanya asumsi kalau perjanjian batas itu kalau lebih cepat itu lebih baik belum tentu ya karena seringkali apa ya deadlock itu lebih menguntungan selain India juga kita masih ada proses misalnya di Australia dengan Indonesia sudah ada perjanjian ZEE tapi belum diratifikasi misalnya karena tadi yang Pak Bebek bicarakan di UNCLOS tahun 58 itu continental self-bill berdasarkan prolongation of the bed jadi bisa lebih dari 200 mil tapi dengan dengan rezim UNCLOS baru itu dibatasin 200 jadi negara-negara yang sudah ngeklaimnya panjang banget tentu enggak mau lebih sedikit sedangkan Indonesia ketika kita bicara tentang kolom air itu bisa ada overlapping bawahnya punya Australia atasnya punya Indonesia kira-kira begitu jadi ini kejadian di Indonesia Malaysia juga kalau gak salah dengan pasca si padan yang gelitan karena kita pengennya satu rezim Malaysia enggak mau ada dua rezim aja atas bawah beda enggak apa-apa tapi kira-kira ada ada apa ada pertimbangan pertimbangan khusus kali ya kalau kita bicara apakah dengan batas yang jelas itu menyelesaikan masalah belum juga kalau kemudian kita posisinya kurang menguntungkan kira-kira begitu nah dikaitkan dengan tadi geopolitik dan non-block saya sepakat dengan Pak Bebeb kalau kita bicara tentang interpretasi power play tahun 55 tahun blok dengan konteks sekarang juga tentu sudah ada pergeseran gitu ya nah kalau dalam konteks deklarasi juanda misalnya ini mas wilden nih ahlinya konferensi Asia Afrika tesisnya tentang konferensi Asia Afrika lagi risetnya tentang Asia Afrika jadi bagaimana solidaritas ini network transnasionalnya dibangun tapi ketika kita bicara tahun 50-an bagaimana aspirasi Asia Afrika tadi ada semacam confidence gitu ya ada teman yang ngebantu gitu ya kira-kira ini kan negara baru postkolonial mungkin most likely miskin tapi belagu-belagu gitu ya kadang-kadang pengen nunjukin se-level kira-kira begitu tapi ketika Mesir kemudian berani untuk menasionalisasi Swiss ada jaringan itu gak lama Indonesia juga melakukan setelah pasca 55 dan kita melihat ketika akusisi alutsista di tahun 57-65 gitu ya kita melihat konstelasi power saat itu tapi kemudian ketika konstelasi power berubah ingat kemudian ada perubahan politik global kita kira dan kemudian ketika beda rezim kita banyak akusisi dari Amerika jadi sebelumnya mungkin banyak kapal laut kapal perang gitu ya dari Itali kemudian ini menarik untuk mentelusuri itu Pak Bebeb sebenarnya gimana sih defense diplomasi sebelumnya dengan alutsista apakah kemudian berlanjut gitu ya tapi kita pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan ketika sentimen politik berubah kasus timur timur 92 kita di embargo Amerika kira-kira begitu ya ketika kalau bicara tentang tadi di antara kekuatan-kekuatan itu kalau saya melihatnya adalah pastikan lagi kita tahu apa yang kita mau kita tidak usah ngapa-ngapain juga karena geopolitik strategisnya tadi hampir 70% pegagangan lewat wilayah kita Australia kalau tidak lewat kita juga muternya jauh itu yang kemudian mensimulasi AUKUS QUOT bagaimana letak Indonesia itu sangat vital terhadap global treatment jadi kita harus melihat bahwa prinsip bebas aktif bebas dalam konteks menerpretasi konstelasi politik kekinian dan aktif kemudian bagian dari membangun rejim seperti Indonesia aktif membangun rezim hukum laut jadi sebelum 57 itu sudah ada diskusi di PBB untuk aspirasi hukum laut karena waktu itu Amerika serikat dengan Truman doctrine termasuk pionir utama yang kebijakannya lagi tinggi banget dia pengen diatur laut termasuk yang mengklaim dulu tentang konten tabel berdasarkan prologation dan lain-lain tapi di akhir 82 dia sampai sekarang meratifikasi itu kadang-kadang kita di HI ribet juga ya ini orang ketika bicara komitmen terus kabur kadang-kadang begitu nah ini ada diskusinya konsentrasinya tapi kalau bicara tadi tentang non-block bebas aktif karena kuncinya ada di interpretasi tadi dan saya sepakat dengan Pak Bebet bahkan di tulisan-tulisan Bung Hatta Mas Widi disertasinya soal bebas aktif kemenlu bicara soal harus pragmatis ada adjustment dan interpretasi tentang apa yang menjadi ultimate national interest Indonesia kalau bicara tentang China saat ini ya harus dilihat karakter yang berbeda dari kepentingan tertentu ini kita lagi bicara tentang apa ekonominya kita bicara tentang alusista atau segala macam mungkin demikian mas oke terima kasih banyak Mbak Ica mungkin satu lagi penanya silakan partisipan karena mengingat keterbatasan waktu silakan raise your hand silakan kalau enggak nanti saya bacakan yang di chat box aja gitu dari poncut kalau misalnya dari bu poncut kalau misalnya enggak ada yang bertanya ayo silakan oke kalau misalnya enggak ada mungkin pertanyaan terakhir dari bu poncut lagi bagaimana dengan konsep tradisional fishing rights oh pak poncut mohon maaf mohon maaf pak soalnya apa via chat box ya pak poncut bagaimana dengan konsep traditional fishing rights bukan traditional fishing zone karena dia ingin mengirim opini ke harian seram Indonesia terkait dengan penahanan layan Aceh karena kerusakan mesin dan terbawa arus yang memasuki perairan nikobar dan dijadikan tahanan di Port Blair andaman mungkin ini pertanyaannya terkait dengan risetnya Mbak Ica oke Mas Zulan menarik pertanyaannya ini mungkin konteks dilema juga tapi ini konteksnya nelayan Indonesia yang di Australia juga ya mungkin kejadiannya begini kalau kita bicara tentang tradisional fishing right seringkali yang menjadi persoalan kalau kita bicara tentang hubungan antar negara bilateral apalagi sudah masuk hukum adalah tentu interpretasi terhadap tradisional apa yang disebut tradisional yang dibolehkan ini yang kemudian menjadi salah satu diskusi juga dikaitkan dengan nelayan Indonesia yang masuk tetap mengambil wilayah di wilayahnya Australia tapi kapalnya dibakar misalnya gitu nah seringkali pelanggarannya juga terjadi seperti ini jadi apa namanya tradisional itu didefinisikan cara ngambilnya harus tradisional dan kapalnya harus tradisional misalnya kira-kira begitu nah kalau kita bicara tentang akses tadi ya rusakan mesin terbawa arus ini seringkali menjadi tantangan terhadap praktek nelayan tadi yang saya sebutkan bahwa bagi nelayan menentukan batas di laut kalau nelayan-nelayan bajau di Australia itu seringkali saya ketika mancing saya yakin itu masih di wilayah Indonesia terus tiba-tiba ikannya narik sampai sana atau tiba-tiba kapalnya dihembuskan angin gitu nah itu kan kejadian di lapangan seringkali seperti itu tapi kemudian interpretasi tentang penegakan hukum yang seringkali menjadi komplikasi nah saya gak tahu detilnya seperti apa nelayan Aceh tapi tentu bicara tentang kalau kemudian sampai ditangkap ada ada interpretasi terkait dengan pelanggaran wilayah mungkin atau kalau kita bicara tentang praktek penangkapan ikan sekarang udah ada ayu fishing misalnya bahwa yang disebut ilegal misalnya adalah dia gak punya izin alat pancingnya juga beda misalnya itu bisa menjadi apa namanya ini mungkin Pak Bebeb yang tahu kalau pasal hukum itu gimana kalau udah masuk jurisdiksi orang motivasi sengaja atau tidak sengaja apalagi ini ke bawah arus seringkali tantangan negosiasinya ada di situ kalau bicara nelayan tapi yang pasti di wilayah Selat Malaka ini ini yang menjadi salah satu concern saya adalah di wilayah Asia Tenggara ini kan ada komunitas sinomad orang bajau orang laut ada noken yang mereka itu bagian dari batas itu yang berkeliling jadi dulu ketika ada London Treaty tuker-tukeran mengkulu sama Singapura itu itu termasuk memotong komunitas orang laut yang di Johor sama yang nyamuk itu itu kan sebenarnya satu satu ke satu apa ya satu kerajaan dulunya termasuk sama yang di Singapura itu ada ceritanya termasuk misalnya status pulau pedra bengka antara Singapura sama Malaysia itu juga ada cerita historisnya kakak ade rebutan lah apa ketika kemudian Malaysia singapura pisah batas laut padahal satu saudara jadi saya mencoba meninterpretasinya kadang ada identitas etnis tadi yang seringkali lebih kuat dari konteks logika nah apa ya nasional tadi yang harus urut orang Indonesia teritorinya di sini jadi kalau setahu saya juga bagian dari perjanjian Indonesia sama Malaysia itu Indonesia mengakui memang ada nelayan Malaysia yang suka ngambil ikan di sekitar kepulauan di Sabah Natuna gitu sama seperti jadi itu semacam pengakuan bersama Indonesia diakui tentang tradisional fishing ratenya orang baju di Australia itu menjadi dasar MOU boxnya kita dengan Australia yang buah saya terobosan sekali ada sebuah pulau milik negara tetangga tapi akses nayan kita diakui itu yang kemudian harus diperlakukan sama bagi nelayan Malaysia yang punya tradisional heritage dulu ngambil ikan kembali lagi kepada definisi tradisional apakah tradisional itu termasuk bahwa ngambil ikannya itu buat subsense bukan buat eksploitasi pasar misalnya jadi seringkali sumber perdebatannya dikaitkan dengan perikanan ada di situ itu mungkin Mas Yudan Oke makasih Mbak Pak Bebeb ingin berkomentar sedikit menambahkan itu udah clear banget dari Mbak Ica kalau dari sisi kami yang berproses di situ pertama memang membedakan antara zona sama hak zona ini adalah wilayah yang kemudian di di perebutkan oleh dua negara pantai kemudian mengasihkan satu wilayah yang kita sebut sebagai tumpang tinggi ini kemudian yang pada saat diproses perundingan menentukan apa saja yang terjadi dalam wilayah tumpang tinggi itu salah satunya yang muncul dalam diskusi itu adalah adanya hak-hak yang dilakukan oleh kedua negara itu sebelum adanya klaim berdasarkan tentu hukum berlaku yang perlu dipertimbangkan karena sudah terbiasa dilakukan misalnya bayan tadi kemudian juga ada navigasi kemudian ada hal yang memang berlaku seperti itu tadi Mbak Eja sudah clear banget menjelaskan mengenai bagaimana kita dengan Australia yang wibox kita kemudian dengan Malaysia nah yang menarik di sini adalah bahwa kemudian karena terjadinya suatu perundingan untuk mengklaim wilayah yang bertumpang tinggi itu nah proses bilateralnya apa yang bisa kita lakukan kalau belum ada garisnya nah kalau katakanlah tadi kan kalau nelayan kita itu kan memang banyak modusnya terbawa angin mungkin saya ngejar Pak itu ikan saya dari wilayah saya saya kejar Pak katanya gitu karena KTP-nya KTP Indonesia itu ikan itu bisa terjadi seperti itu jadi berproses nah kita melihat ada satu celah yang bisa kita lakukan pertama misalnya tadi Mbak Ica mengatakan bahwa RI Malaysia sudah dibuat perjanjian 82 dimana Malaysia mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan tapi Indonesia harus mengakui hak-hak yang dipunya oleh masyarakat Malaysia antara Semenanjung dengan Kalimantan Utara itu ada dua ada nelayan dan segala macam nah kemudian RI Australia juga sama nah kemudian pada saat perundingan itu muncul bagaimana kita mengatasi hak-hak tradisional ini nah kalau kita bicara selat malaka itu kan tumpang dirinya jelas LK sudah ada teritorial sudah ada nah kemudian selat malaka bagian utara itu ada overlapping untuk klaim ZTE nah disitu muncul tradisional rights seperti apa kita mengatakan A berdasarkan hukum nasional Malaysia juga sama perbedaannya adalah kalau Indonesia nelayan-nelayan tradisional kalau Malaysia nelayan tradisional tapi bersifat industri nah muncullah perbedaan yang kemudian mengakibatkan banyak permasalahan nah di dalam pasal 74 UNCLOS itu diberikan satu leeway bagaimana sebuah negara yang sedang berunding kemudian terjadi permasalahan tradisional rights itu itu kita bisa menggunakan yang kita sebut sebagai pengaturan sementara itu diatur di pasal 74 ayat 3 nah yang sudah kita lakukan dengan Malaysia itu adalah membuat yang kita sebut sebagai MOU on Common Guidelines itu dibuat tahun 2012 kasusnya 2010 waktu itu penjabat KKP ternyata kutip ditangkeplah sama aparat Malaysia sebetulnya itu perang kalau kita bicara mengenai itu perang ini kan simbol negara kok ditangkep sama simbol negara itu perang sudah tapi waktu itu zamannya Pak SBY mencoba meredam kemudian disatukan proses hingga 2012 muncullah MOU Common Guidelines di dalamnya diatur mengenai bahwa sebelum terjadi sebuah kesepakatan mengenai batas wilayah kita lakukan mengenai pengaturan terhadap hak-hak itu sampai kemudian disepakati nah kalau kita melihat di perjainya 82 seharusnya Malaysia sudah memahami bahwa kalau ada overlapping claim itu jangan main tangkep aja nah kalau dengan India bagaimana ini kan pertanyaan menarik karena kan nelayan Aceh nelayannya Aceh yang ada di mana di kawasan Andaman yang kita perlukan adalah sebetulnya dalam proses perundingan kita melibatkan aparat Gakum untuk memahami konsep claim itu sendiri belia tumpang itu sendiri jadi kalau ketemu nelayan tradisional yang bukan sifatnya industri dikembalikan ini proses bilateral yang sebetulnya komunikasi yang penting adalah komunikasi diantara aparat Gakum jadi sejauh ini Mas Pauzan kita tidak membedakan kita membedakan antara zona wilayahnya dengan haknya kalau zona wilayahnya semua bisa disitu padahal disepakati tapi kalau misalnya tidak terkait mengenai tradisional rights mereka diberikan kesempatan untuk melakukan sejauh sejauh untuk kepentingan kehidupan bukan kepentingan industri mungkin demikian tambahannya terima kasih terima kasih banyak Pak Dubes mungkin satu pertanyaan lagi singkat karena ada satu lagi tapi mungkin mohon dijawab singkat karena ini merupakan extension dari pertanyaan sebelumnya dari Bu Arum Primasti dari Kemenlu bagaimana pandangan narasumber apabila wilayah perbatasan yang sedang dinegosiasikan bukan merupakan tradisional fishing area bagi nelayan Indonesia melainkan lebih banyak dimanfaatkan oleh nelayan dari negara tetangga apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat posisi kita dalam negosiasi mungkin bisa dijawab singkat izin saya dulu mungkin ya ya, monggo Pak kembarum dari oh dari Kemenlu tuh kamu mendingan mohon siang Pak Dubes mohon izin kamu ke lantai sebelah saja langsung ada jawaban di sana tapi intinya begini kita ambil contoh misalnya antara kita dengan Vietnam jadi kita berbicara mengenai tempat pindih permasalahan yang sangat basic yang kami hadapi dalam perlindungan itu adalah bahwa apa yang kita lakukan di meja perlindungan berbeda dengan pelaksanaan di lapangan makanya tadi saya mengatakan saya garis bawahi bahwa kehadiran simbol negara di wilayah kita yang kita klaim itu wajib itu hukumnya wajib tidak boleh tidak 365 hari gantian saja angkatan laut bakamlak AKP pol ayur siapapun berarti ya nah permasalahannya muncul adalah pada saat kita apa namanya dimanfaatkan oleh 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 yang mengklaim wilayahnya apa yang kita bisa lakukan membuat posisi kita dalam negosiasi yang kami lakukan sebetulnya adalah bagaimana kita secara konsisten melakukan tiga hal pertama yang jelas adalah melakukan perundingan itu secara kontinuitas dalam setiap statement pembuka atau dalam proses perundingan kita sebutkan itu bahwa terjadi pelanggaran ini pelanggaran ini pelanggaran ini sehingga tercatat secara apa namanya secara dokumentatif kemudian juga rundut itu pertama yang kedua adalah bahwa kita perlu melayangkan nota-nota protes kita semaksimal mungkin dalam konteks tapi jangan murahan kan kadang ada tuh setiap satu apa namanya satu protes satu nota diplomatik kalau misalnya 300 kapal yang masuknya 300 nota diplomatik protes gak mungkin kan tapi kita membuat serutan seperti itu nah dua sistem ini menjadi dasar bahwa siapa yang penerimannya melakukan pelanggaran nanti akan terlihat dan biasanya kita pergunakan untuk masuk ke wilayah geranah global geranah multilateral jadi pada saat bicara mengenai visi bicara mengenai masalah environment dan sebagainya kita bisa sampaikan itu karena mungkin saja kapal-kapal yang kita tak ketahui mereka melakukan pelanggaran itu dinesua dengan penerima yang berlaku yang ketiga adalah saya katakan tadi perlu adanya kehadiran simbol negara di wilayah tumpang tindih selama belum disepakati batasnya nah tiga konsep inilah yang membuat yang menurut saya secara pribadi walaupun dalam katakan dasar pada pengalaman dapat memperlukan prosesi kita sehingga tiap waktu kita lakukan kenapa? karena kemudian di satu sisi tertentu bahwa setiap pre-counter discussion itu kan akan menjadi dokumen rahasia selama belum selesai perundingannya tapi pada saat tertentu kemudian kita bisa berbicara mengenai pertanyaan dalam forum akademik seperti begini misalnya atau pada saat kita berbicara mengenai bagaimana prinsip negara kepulauan menghadapi isu-isu air fishing misalnya bagaimana mengintegradasi mengenai climate change dan sebagainya kita bisa mengungkapkan seperti itu bahwa terjadi hal-hal yang memberikan refleksi bahwa perundingan itu sudah berjalan tapi ternyata masih diperlukan yang terakhir yang kita perlukan adalah membawa sistem yang baru sejauh ini Indonesia selalu menggunakan pendekatan bahwa yang berunding itu hanya tim negosiatornya saja yang terdiri dari biasanya itu ya Kemlu kemudian dari Angkatan Laut karena kita bicara mengenai masalah peta laut kemudian dari BIGB Informasi Geospasial yang menjadi katakanlah juru kementerian lembaga yang menetapkan mengenai peta cuman tiga ini padahal kita perlu membicarakan mengenai bagaimana misalnya koordinasi antara kedua Coast Guard bagaimana dengan kondisi kedua angkatan laut atau kondisi mengenai visi surveillance permasalahan muncul pada saat perbedaan perbedaan kebijakan Indonesia tidak membedakan antara kapal abu-abu dengan kapal putih garis merah yaitu baka belah dengan kapal putih garis biru itu tidak membedakan pokoknya selama di bandara Indonesia itulah gapungnya di Vietnam tidak begitu jadi kondisi itulah yang kemudian membuat situasi tidak kondusif di lapangan melibatkan mereka dalam sebuah proses perundingan itu akan memberikan dampak yang sangat baik contoh dengan Vietnam karena kita menarik mereka mereka mengatakan pada Indonesia saya klaimnya di situ ya saya sampai situ aja tapi kalau dia melebihi klaim dia baru kita hajar tapi kalau masih di wilayah itu kita dorong keluar begitu juga kebalikannya nah ini yang mungkin apa namanya esensi yang saya ingin sampaikan disini adalah bahwa posisi kita dalam negosiasi kembali pada paparan saya sinergitas kebijakan kalau kita tidak bisa melakukan itu sekuat apapun diplomasi maritim kita ya ya gimana ya Mbak Ica ya Mas Hidan ya ya adem ayam aja tapi saya pikir itu yang mungkin perlu kita pahami bersama demikian Mbak Rum ya kalau belum puas langsung naik rantai 11 jadi ada teman-teman di sana terima kasih ya Pak Dubes terima kasih ya Mbak Ica ya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Dubes Bebeb dikaitkan dengan prinsip dasar saya kira tadi dikaitkan dengan dokumentasi itu penting sekali sebagai apa ya sebagai kekuatan negosiasi di awal karena saya kalau reflektif kasus Indonesia di Australia ini seringkali kita kalah karena Australia listnya banyak nelayan ini nelayan ini nelayan ini sedangkan kita nggak bisa perlindungan karena kita nggak punya datanya jadi bagaimana kemudian kita mencatat itu sebagai bukti Pak Bebeb bahwa ini ada tindakan mungkin ada semacam grafiknya jadi ini bukan ketidaksengajaan karena ini menjadi isu dikaitkan dengan Laut Cina Selatan ada istilahnya sekarang definisi nelayan apakah itu benar nelayan Cina ada istilah sekarang milisianya Cina karena bentuk operasinya mereka di di escort sama apa namanya sama Coast Guard nya Cina tadi Pak Bebeb ini kalau bicara tentang simbol keamanan ini bisa di eskalasi sebenarnya tapi itu salah satu termasuk diskusi dikaitkan tadi dengan dokumentasi saya sepakat kedua tentu kemampuan kehadiran surveillance dan kita selalu masih punya masalah dikaitkan dengan tadi jurisdiksi antara hak kedaulatan dan hak berdaulat sejauh apa yang kemudian otomatis dikatakan penegakan hukum dan kalau kita bicara di ZEE mungkin ada Core of Conduct yang beda tadi kita masih punya catatan dikaitkan tadi dengan identifikasi sampai sekarang kita adanya bakamlah dengan sinergitas tapi kalau bicara di zona ZEE di luar tadi hak di luar kedaulatan hak berdaulat mungkin flagnya yang diakui adalah Navy sama Coast Guard misalnya jadi ketika ada proses di sana ada customary yang kemudian juga menjadi tantangan terakhir mungkin kalau kita bicara tadi dikaitkan dengan positioning bargaining ini kebetulan saya juga lagi diminta untuk ikut rembuk sama bakamlah sebenarnya untuk ngukur indeks keamanan maritim Pak Bebeb tapi bicara tentang PP tahun 2002 yang baru definisi tentang keamanan maritim ini diskusi panjang dikaitkan dengan sektoral tadi termasuk adalah pencemaran laut disebut bagian dari keamanan maritim atau tidak jadi bicara tentang sengsitas karena tentu tadi ada persoalan tentang definisi nelayan definisi terkait dengan tradisional apakah kalau yang Australia lakukan dengan Indonesia itu strik banget tradisional itu hanya kapalnya harus tradisional tidak boleh pakai mesin pakai mesin sudah langsung tangkep terus kemudian alat kailnya juga harus yang tradisional termasuk Australia juga memberikan barier lain ada perlindungan terhadap biota lautnya jadi kalau ngambil hiu penyu misalnya itu sudah dianggap ilegal dan penegakan hukum bisa dilakukan jadi kata kuncinya mungkin tadi didokumentasi kemudian surveillance dan kehadiran negara ada di situ dan kemudian terakhir adalah tentu sinergitas itu indah di teori tapi tantangannya selalu ada di lapangan terima kasih ya makasih banyak baik dan juga Pak Bebe atas diskusinya yang sangat-sangat mencerahkan hari ini ini bagi saya sudah kayak kuliah SKS 3 SKS dan ini kuliah gratis juga bagi saya karena kan studi doktoral nggak ada kursenya jadi pendapat kursenya malah justru di luar Bristol jadi senang banget saya juga banyak belajar nanti saya akan puter ulang juga berapa kali di Youtube karena ini juga nanti akan di-share di Youtube di akun Youtube-nya Forum Sejarah Diplomasi terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya menyisihkan waktunya hadir di sini jadi saya tidak bisa menyimpulkan tetapi dari diskusi ini saya mendapatkan satu ringkasan Summer itu memang bukanlah sesuatu yang taken for granted gitu meskipun memang kita mewarisi beberapa elemen ada warisan dari negara kolonial tetapi kita sendiri juga mempunyai konsepsi pemikiran sendiri tentang negara kepulauan negara maritim seperti itu dan bentuk yang kita hasilkan atau ada hari ini itu adalah berasal dari kombinasi antara kejeniusan pemikiran dan juga keterampilan diplomatik dan itu proses historis yang panjang dan untuk mengerti hal itu kita juga harus melihat secara historis dan mungkin dari landasan historis itu kita juga bisa melihat tantangan hari ini dan juga challenge di masa depan mungkin itu saja dari saya terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu dan juga Bapak Dubes Pak Bebev dan juga Dr. Siska Parbanintias dari Paramadina saya kembalikan acara ke moderator eh sorry ke MC ya terima kasih selaku moderator terima kasih juga kepada Pak Bebev selaku duta besar RI untuk Yunani dan Dr. Siska Direktur Paramadina Graduate School Diplomasi telah menambah wawasan kita terkait kurung sejarah diplomasi yang meliputi pembicaraan seperti reklarasi juanda dinamika kedaulatan diplomasi Indonesia di kancah internasional dan beberapa bahasan tentang Malaka dan kontestasi untuk memperbutkan sipadan dan legitan antara Indonesia dan Malaysia sebagai sambutan penutup mari kita dengarkan dua patah-kata dari penanggap kita pada hari ini kepada Mas Widi Yarsow Mas Widi selaku alumni sejarah OI Angkatan 94 sekaligus anggota forum sejarah diplomasi kepada Mas Widi waktu dan tepat saya persilahkan terima kasih MC saya bukan memberikan tanggapan tapi hanya penutup saja pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Naur Sundar Pak Bebep dan Bu Isha dan benar seperti yang dikatakan Widen bahwa kita hari ini mendapatkan banyak hal baru terkait sejarah diplomasi nah terkait yang mengenai Widen tadi katakan mengenai kejeniusan pikiran saya jadi teringat dua buah tulisan yang pertama adalah tulisannya Hatta pada tahun 1923 Indonesia International Champions Cup yang menulis tentang posisi ekonomi internasional Indonesia dan mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam perdagangan dunia berkat posisi geografis dan bentuk kepulauannya tulisan kedua adalah Ratu Langi dalam bukunya Indonesia di Pasifik yang menjelaskan bahwa secara geografis Indonesia merupakan jembatan antara daratan Asia dan Australia dan menjadi pintu gerbang antara samudera Pasifik dan samudera India nah situasi geografis itu memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai faktor penentu dalam melalui tas ekonomi dan budaya jadi memang keuntungan sebagai negara maritim telah menjadi perhatian dari para pendiri bangsa kita sejak awal dan untuk mewujudkan peluang itu dibutuhkan diplomasi maritim yang tadi telah dijelaskan secara mendalam oleh para pembicara nah memang diplomasi maritim ini dalam bidang sejarah termasuk yang jarang diteliti form sejarah diplomasi berharap diskusi ini dapat memantik paling tidak keingin tahuan mengenai sejarah diplomasi maritim dan mengembangkannya dalam penelitian sehingga lebih memperkaya historiografi Indonesia di bidang sejarah diplomasi terima kasih sekali lagi Pak Bebap dan Bu Ica atas kesediaannya sebagai narasumber dan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam webinar ke-8 forum sejarah diplomasi ini dan sampai jumpa lagi dalam diskusi kami di bulan depan terima kasih saya kembalikan ke MC terima kasih atas penutupan dari Mas Widi kita selanjutnya geser ke sesi dokumentasi yang mana dipimpin sendiri kepada para semua peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya baik siap sedia semuanya slide 1 1 2 3 ya slide 2 1 2 3 ya terima kasih tak lupa juga saya ingatkan kembali kepada semua peserta yang hadir dalam ruangan virtual ini untuk mengisi kembali presensi yang mana sertifikat akan diberikan dalam email yang terlampir ya dengan demikian berakhirlah sudah acara forum sejarah diplomasi diplomasi maritim Indonesia dalam lensa stories terima kasih saya ucapkan kepada segenap bapak ibu pengisi acara dalam acara zoom kali ini semoga wawasan yang didapat bermanfaat dan dinantikan nanti dalam diskusi-diskusi forum sejarah diplomasi selanjutnya seorang prabu meminta petisi mega berarak di langit pajajaran selesai sudah forum forum sejarah diplomasi sampai bertemu di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum terima kasih bebek masyildan terima kasih masyildan masyildan